Ramalan Denny Darko ada orang ketiga terbukti di rumah tangga Baim dan Paula. Ramalan tarot dari Denny Darko mengenai biduk rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven tampaknya mulai terbukti. Pada awal September 2024, Denny Darko mengungkapkan adanya perbedaan besar antara keduanya yang dapat menyebabkan perpisahan. Menurut ramalannya, perasaan cinta saja tidak cukup untuk menjaga keutuhan rumah tangga Baim dan Paula. Sumber dari ketegangan ini diduga berasal dari ketidaknyamanan Paula terhadap lingkungannya saat ini, khususnya setelah ia memutuskan berhenti dari dunia modeling dan terjun sebagai konten kreator bersama suaminya. Paula yang dulunya dikenal sebagai model papan atas, merasa tidak nyaman dengan kehidupan barunya. Sejak menikah, ia lebih sering tampil dalam konten-konten di channel YouTube Baim Wong, namun sepertinya kondisi ini tidak sesuai dengan harapannya. Denny Darko dalam pembacaan tarotnya pun menyebutkan bahwa Paula mungkin merindukan dunia modeling yang pernah membesarkan namanya. Ketidakcocokan inilah yang menurut Denny Darko menjadi salah satu alasan utama mengapa pernikahan mereka berada di ujung tanduk. Pada sisi lain, Baim Wong dalam konferensi persnya yang emosional mengungkapkan bahwa alasannya mengugat cerai adalah dugaan perselingkuhan yang dilakukan Paula. Ia merasa dikhianati oleh Paula dan salah satu teman baiknya. Baim menceritakan bagaimana ia sudah mencoba menyelesaikan masalah ini secara baik-baik, namun ketidakjujuran yang dirasakannya terus berlanjut hingga ia merasa tidak lagi mampu mempertahankan rumah tangganya. Menariknya, ramalan Denny Darko berbeda dengan tuduhan Baim mengenai adanya orang ketiga. Menurut Denny, perpisahan ini lebih disebabkan oleh perbedaan mendasar dalam kepribadian dan visi mereka. Denny Darko bahkan tidak melihat adanya pengkhianatan seperti yang diungkapkan Baim.